Oke di video kali ini aku akan berkreasi dengan bahan Oreo Penasaran kan gimana hasilnya? Yuk langsung aja yuk ke bahan-bahannya Ya ini dia bahan-bahannya ya Langsung aja di screenshot Nah untuk caranya yang pertama kita masukkan dulu margarin dan juga krim oreonya Oh ya sebelumnya oreonya saya pisahkan dulu antara biskuit dan juga krimnya Kemudian untuk biskuitnya sendiri kita haluskan ya Bisa memakai blender atau juga ditumpuk manual Kemudian setelah itu kita masukkan 1 saset SKM coklat Untuk SKMnya ini opsional kalau teman-teman di rumah tidak ada SKM coklat Atau susu kental manis coklat Teman-teman juga bisa memakai susu kental manis putih Terserah aja, terserah teman-teman ya sesuai selera Kemudian aduk rata hingga semuanya tercampur Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah mulai tercampur rata ya Oh ya untuk teman-teman yang di rumah tidak ada wingskut bisa memakai sendok atau garpu ya Kemudian kita masukkan biskuit oreo yang sebelumnya sudah dihaluskan Oh ya ini saya memakai oreo yang isi 3 yang kemasan 1500an itu ya Saya memakai 4 bungkus Kemudian aduk hingga tercampur merata Terima kasih telah menonton! Setelah merata seperti ini Selanjutnya kita masukkan tepung terigu dan juga tepung maizena nya sedikit demi sedikit Ini saya buat 2 kali memasukkan ya Kemudian diaduk rata seperti ini Hingga semuanya tercampur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah tercampur semua hasilnya seperti ini Adonan siap dicetak Untuk mencetaknya sangat mudah karena saya ingin membentuknya bulat Jadi cukup dibulatkan dengan menggunakan tangan saja Oh ya untuk loyangnya sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis ya Agar nanti hasil pengangannya tidak lengket Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai dicetak sudah siap untuk dipanggang Untuk pemanggangannya kita tidak menggunakan oven ya Kita memakai teflon dan juga loyang seperti video-video sebelumnya Kita panggang kurang lebih 30 menit dengan api kecil seperti ini Nah setelah 30 menit hasilnya seperti ini Kita balurkan dalam keadaan panas ya Agar tepung gulanya menempel di kue keringnya Nah ini dia kue kering putri salju oreo sudah siap untuk dinikmati Rasanya oreo banget dan coklat banget Wajib dicoba di rumah ya Terima kasih telah menonton!